Pemirsa orang tua korban anak yang tewas terjepit pagar otomatis sekolah beberapa waktu lalu meminta pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus tersebut dan diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sang ayah merasa ada kejanggalan dalam proses hukum tersebut karena masih ada hasil penyelidikan yang masih belum dilakukan. Meski pihak ibu dari Syakira korban tergencet gerbang sekolah sudah menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Namun sang ayah mengaku tidak menerima peristiwa tersebut. Sang ayah merasa ada kejanggalan dalam proses hukum tersebut karena masih ada hasil penyelidikan yang masih belum dilakukan. Ayah dari Syakira, Agus Suhendi meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus kematian yang menimpa anaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya harap atas peristiwa yang terjadi ini, saya ingin atas peristiwa yang terjadi ini diselesaikan secara baik dan profesional oleh pihak kepolisian dan instansi terbaik. Itu yang pertama. Terus mungkin yang keduanya, saya ingin atas meninggalnya dan saya harap juga atas meninggalnya putih saya, saya ingin ini tidak berlaku. Ini proses sederah adilnya, bagaimana proses hukum yang berlaku. Ini masih ada. Sang kuasa hukum korban Igor Renjana Perwandi mengatakan, akan menampingi pihak korban dan menuntut kasus ini di proses seadil-adilnya. Kami hanya sekedar ingin mengklarifikasi berita yang sudah beredar. Bahwa satu adalah pihak keluarga telah menerima bahwa itu sebagai kecelakaan murni. Maka akan kami sampaikan dan kami tegaskan dari ayah Anda Pak Agus Suhendi tidak pernah memberikan statement apapun tentang penerimaan atas peristiwa tersebut. Sebagai kecelakaan murni. Yang kedua, bahwa pihak keluarga telah sepakat tidak meluntut pihak siapapun. Itu juga dari Pak Agus tidak pernah ada statement seperti itu. Terus yang ketiga, ada beberapa media yang mengemukakan bahwa pihak keluarga menolak untuk diselidiki lebih lanjut. Nah, kami dari pihak keluarga sangat menentang hal itu. Sebelumnya diberitakan bahwa pihak keluarga dari ibu korban sudah menerima kejadian tewasnya putri mereka yakni Sakira. Siswi PGRA Alhaq sebagai musibah atau kecelakaan dan menerima kompensasi senilai 50 juta atas tewasnya sang anak. Namun sang ayah tidak terima dan akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.